Halo guys, halo sobatku, kembali lagi bersama gue, si Porter Indra, kita membahas The Last Fortress Nah, untuk kesempatan kali ini, gue mau membahas tentang STR, INT, bagian pabrik, equipment, penempaan Dan juga, ada tips yang awal-awal kita harus ketahui, yaitu adalah defensif untuk fortress kita untuk kedepannya So, langsung aja kita main The Last Fortress Nah, untuk kesempatan kali ini, kalian bisa masuk ke bagian sini guys Ke bagian defense Lalu, defense fortress ini kalian bisa klik Di sini kalian bisa mengetahuin bahwa hero ataupun jurid kalian adalah levelnya, udah kalian ketahuin ya Di sini juga ada, di bagian gue, level 1 Nah, kalian bisa untuk promosikan Jadi, selesaikan terlebih dahulu yang kalian level 3 atau level 4 Kalau udah selesai, baru kalian pindah ke bagian sini Lalu, kalian bisa untuk promosikan hingga prajurit kalian udah selesai ataupun udah habis Setelah itu, di bagian sini kalian bisa mengetahuin juga Di bagian, di bulan ini kalian claim jika sudah menjadi 100% Dari awalan kalian bermain pun sangatlah penting Karena itu adalah untuk percepatan kalian Di tempat gue udah menjadi 180 menit Namun, kalau awal-awal biasanya 15 menit atau berapa Kayak gitu lah guys Gak masalah, yang penting udah menambah percepatan kalian Jadi, pendapatannya dari claim seperti ini ya Jangan sampai kelewatan Lalu, kita bisa claim juga hadiah-hadiah seperti ini Semuanya akan bertambah sesuai dengan kecepatan bulan tersebut Kita masuk ke bagian pabrik equipment Klik ke bagian produksi Di bagian produksi ini kalian bisa mengetahuin bahwa ada season 1, season 0, maupun season 2 ya Equipment yang kalian butuhkan Disini kalian bisa lihat untuk season 0 Klik Nah, ada equipment-ecupment seperti ini yang kalian bisa tempa Ataupun kalian perlukan Disini gue lagi menempa untuk season yang 1 Udah nambah 40 ya Hampir banding 40 Klik ke bagian tempa Disini kalian bisa mengetahuin Ada reaper, badai, kastil, kiamat, kematian, pulih, dan juga tembok besi Dari season 0, season 1, hingga season kedua Di bagian sini untuk bagiannya ada versi STR dan juga INT Di dalam sebuah game last fortress Ataupun game RPG-RPG lainnya udah memang ada Kalian bisa klik ke bagian hero Lalu salah satu kalian klik Klik aja ke bagian askennya ya Nah, disini kalian bisa mengetahuin bahwa ada STR, INT, AG, dan Vitality serta LUK Untuk pertanyaan Bang, itu apaan? Oke Sebenernya kita bisa mengetahuin dari game-game lainnya Lalu kita bandingkan dengan game-game kali ini Nah, salah satunya yang gue ambil yaitu dari gamenya Ragnarok Kita bisa mengetahuin bahwa STR, AG, PEAT, INT, DEX, dan juga LUK Ini adalah statusnya Status STR itu adalah physical attack Basic attack ya Lalu AG adalah attack speed dan flee entah itu dodge juga Ataupun menghindar Vitality sendiri, physical define, maksimal HP, dan juga HP regen INT adalah magical attack, magical defense, maksimal HP, dan HP regen Lalu DEX, akurasi, dan pengurangan casting skill Lalu LUK, critical rate, dan lucky flee Nah, untuk gamenya sendiri Yang bisa kita tempah yaitu salah satunya aja ya Tempah itu yang ada cuma STR dan juga INT Lalu kita buka lagi STR sendiri adalah strength STR merupakan status yang diperuntukkan untuk job yang memiliki skill damage physical seperti accolade Jika kamu meningkatkan status STR, maka physical attack akan bertambah Ini untuk yang STR dan juga INT adalah intelligent INT merupakan status yang diperuntukkan untuk job yang memiliki skill damage magical seperti magixion Ataupun jika kamu meningkatkan status INT, maka magical attack, magical defense, maksimal HP, dan juga SP regen akan bertambah Ini cocok banget buat hero apa aja sih bang Kita masuk ke bagian gamenya Klik ke bagian hero Lalu di bagian sini kalian bisa mengetahuin bahwa King Ogawa adalah strength ataupun dia kekuatannya untuk physical attack Lalu Alice Kalian bisa mengetahuin bahwa Alice dia itu HP regen ataupun tim supportnya Nah itu untuk INT Lalu juga ada si Bolton Lalu Lung ya ini Lung ya Si Bolton dan juga Lung Dia adalah INT Dimana intelligent untuk full defensive Dia benar-benar seorang tanker Kayak gitu Beda dengan Coleman Coleman ini sebenarnya STR Kalian bisa untuk setting dengan STR aja daripada INT Itu yang gue rekomendasikan Karena Ya buat apa ya Dia tank tapi gak terlalu keras-keras banget lah Kayak gitu guys Lihat ke bagian skill Equipment hero Sorry Equipment hero Lalu di bagian sini kalian bisa lihat untuk bagian sampingnya murnikan ya Settingan Nah di bagian setting ini kalian bisa mengetahuin bahwa INT epic, STR, epic Kalian bisa scroll ataupun ke bawah Ada yang udah statusnya komplit belum nih Kalian kayak gitu Kalian bisa lihatin terlebih dahulu Ini kalau cocok Kalau buat lo Cocok buat lo Ya udah lo pake Kayak gitu guys Kalau ada yang elite Gunakan langsung klik Langsung nanti akan dia berganti swap Kalau masih ada yang tersedia Nah peruntungan dari pabrik equipment Inilah yang kalian harus ketahuin Bahwa yang kalian gunakan Hero-heronya Equipment nya apa aja Sekiranya cocok Maka keuntungannya Yaitu adalah Damage nya Damage dari Asken kita STR ini menjadi 739 Kalau dia naik lagi menjadi plus 26 Lalu kita cari yang Bolton Klik Asken Disini kalian bisa mengetahuin bahwa XG ataupun percepatan dia menjadi 445 Dan juga intelligent ataupun defensive nya magical defense Dia bukan magical sih Tapi defensive lah Kayak gitu Tankor 296 lebih tinggi daripada STR Kenapa bang Kalau ini STR Karena INT gua Yang bagian ini Dia itu Perisai nya STR guys Kita lihat terlebih dahulu Nah equipment nya gua itu STR Kebanyakan Bukan INT Tapi disini juga udah INT Makanya udah mulai naik Di bagian gua Cuma Cuma ya Equipment hero gua itu lebih rendah Untuk saat ini Dia level 13 Level 10 Dibandingkan si Coleman Ya Coleman sendiri Menjadi level 18 16 15 Kayak gitu Kita lihat Untuk si Coleman sendiri Jadi satu set Kalau bisa kalian gunakan Dengan satu hero kalian Bisa liatin satu persatu terlebih dahulu Dari gambar Bener gak nih Ini kan STR Nih 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 Kayak gitu Wah ini dia full ke STR nih Harusnya gua ganti ke bagian INT Kalau mau full ke bagian defensive Tankernya Si Coleman ya Tapi kalau gua sendiri Gua buat ke bagian STR Next day Kalau udah punya itemnya Gua buat ke INT Karena dia memang Untuk full defensive guys Dia gua kasih ke depan Kalau Bolton ini Tiernya emas Udah gua buat dia full Namun dia tiernya cuma merah Gua tak apaan aku gitu Kasih sama Alice Lebih GG Alice Dia healer gitu Kalau healernya si Alice ini Lebih baik Kalian buat ke bagian STR Namun Kenapa gak gua gunakan Itu alasannya Karena skill Skillnya dia itu Terlalu rendah Yaitu level 1 Dan gua mau Buat ke skillnya Gua butuh Yang warna ungu Sedangkan gua gak punya Banyak Jadi ya Yaudah gak Gua gunain untuk Kali ini Terlebih dahululah Eman-eman Karena yang lainnya Udah gua upgrade Jadi gua fokus Yang lainnya terlebih dahulu Dari salah satu Hero yang kalian punya Pasti kalian punya banget Salah satu yang kalian cintai Yaitu guys Kalau seperti gua Gua suka banget Sama Shanshan ini guys Kenapa kok Suka sama Shanshan Karena dia cantik aja sih Cantik Attack skillnya Mantul Dia langseng Bertarungannya Skillnya dia Nyerang satu orang Combat 3 kali Saat ultimate nya Lalu STRnya juga tinggi Seperti Kino Gawa Dengan fokus Satu hero Musuh Di bagian belakang Ataupun DPS nya Itulah yang gua suka Dari Shanshan Cuma Dapetnya juga susah Dia adalah hero veteran Ataupun hero elite Yang kita bisa untuk lihat Di bagian gacha Sekalian kita mau gacha juga ya guys Kita lihat Oke gue ambilin terlebih dahululah Lalu kita naik ke bagian sini Klik rekrut Lalu disini kalian bisa lihat Itu bagian rekrutannya Ke bagian tanda seru Yang ada di bawahnya Perekrutan hero battle itu Nanti kan ada itu Ada tulisan Rekrut 10 kali Pasti dapet hero langka Atau rekrut 15 kali Dapet hero elite Nah itu tanda serunya Kalian bisa klik Dimana kalian bisa mengetahuin Berapa persenan yang kalian bisa Untuk dapatkan Si hero battle nya Ini Berapa persen Nih 0,48 Susah banget Yang gue dapetin Dari Shanshan Biasanya gue dapetnya Kinogawa Anjing Ya jadi ya Yaudahlah Biarin kayak gitulah Lalu klik rekrut Kita akan dapetin Avanits Karena dua hero yang ada Untuk pabrik tempah Ya jadi kalian bisa fokus Untuk salah satu heronya Karena untuk pembuatan Pabrik ekipment pun Juga sangatlah lama Itulah yang bikin gue Mager ya guys Bikin mager kan Karena lamanya itu Jadi cuma bisa fokus Ke satu hero doang Kita klik askkan Kita naikkan Oke Cindy ya itu tadi Cindy udah jadi kuning Kah Aduh Ungu Yaudahlah Gak masalah Butuh satu kali lagi Itulah mengapa Kalian cuma harus fokus Ke bagian produksi Salah satu Acumen yang kalian inginkan Jadi sebelumnya Kalian bisa lihat Untuk bagian tempat Terlebih dahulu Gue mau jadikan tank Ataupun jadikan DPS Kalau DPS Acumennya apa Kalian harus ketahuin Dan paling cocok Buat kalian Mau dimix Ataupun kalian mau full Itu terserah Buat kalian Cocok buat kalian Lalu Di bagian sini Kalian bisa mengetahui Klik aja Dan kalian bisa lihat Permatalizer Kulit vulkanisir Tulang gigi Ataupun komponen logam Ini salah satu contoh aja Lalu Di bagian sini Kalian bisa lihat lagi Nilai tempah 0 plus 0 Per 100 Dapatkan 100 nilai tempah lagi Dan penempatan berikutnya Pasti dapat Equipment elite Seperti gue Lagi membuat Equipment kematian STR Yaitu batu zirah Nah zirah rantai kegelapan Ini yang gue butuhin Baja karbon tinggi Material serat karbon Amplas presisi Dan juga komponen logam Kita klik Disini ada warna blue Gue naikin Untuk nilai tempahnya doang Guys Ceritanya kayak gitu Klik tempah Oke Blue semua ini nanti Wow Hoki kan Dapatnya ungu Lumayan Namun kita harus tinggikan lagi Lagi dan lagi Gue buat Ganti ke level Yang hijau aja Lalu kalau hijau kayak gini Ini gak guna dong Betul banget Gak terlalu guna guys Jadi kita bisa untuk Dekomposisikan Untuk menjual Untuk upgrade Si equipment Yang kita punya Nah ini gue butuh Baja karbon Produksi aja Klik ke bagian season 1 Lalu cari Untuk baju karbon Nah ini dia 0 banding 40 Kalian bisa untuk buat Sampai selesai Dan dia membutuhkan Kurang lebihnya 19 jam Semakin tinggi Maka semakin cepat juga Untuk kalian Equipmentnya Pembuatan tersebut Durasinya itu Lebih cepat Kayak gitu guys Karena gak bisa Untuk dipercepat juga Buat kita Secara pribadi Hmm Oke Mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Tentang pembahasan Equipment Pada sebuah hero Yang kalian Inginkan Jangan lupa bahagia See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax